Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 84 juta jiwa, Jerman menduduki posisi penting sebagai salah satu negara kunci dalam Uni Eropa. Menariknya, Jerman menjadi negara dengan populasi imigran terbesar ketiga di dunia. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh daya tarik unik yang dimiliki oleh negara tersebut. Untuk lebih memahami Jerman secara mendalam, berikut adalah beberapa fakta negara Jerman. Nomor 1. Jerman memiliki puluhan ribu kastil. Keberadaan puluhan ribu kastil di seluruh wilayah Jerman memberikan gambaran tentang sejarah yang kaya dan keindahan arsitektur yang dapat ditemui di setiap sudut negara. Kastil-kastil Jerman tidak hanya menyajikan keindahan visual, tetapi juga menceritakan kisah panjang mengenai masa lalu dan perubahan zaman. Setiap kastil memiliki karakteristik dan gaya arsitektur yang unik, mencerminkan berbagai periode sejarah yang berbeda. Keberadaan puluhan ribu kastil di Jerman juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan budaya dan pelestarian warisan sejarah. Banyak kastil yang masih berdiri kokoh hingga saat ini telah menjalani perawatan dan restorasi yang cermat, memungkinkan generasi sekarang dan mendatang untuk tetap terhubung dengan masa lalu mereka. Selain sebagai warisan sejarah, banyak kastil di Jerman juga dibuka untuk umum sebagai museum, tempat wisata, atau bahkan sebagai lokasi penginapan. Hal ini menciptakan pengalaman yang mendalam bagi para pengunjung, memberi mereka kesempatan untuk merasakan atmosfer zaman dulu dan mengeksplorasi keindahan arsitektur kuno. Dari kastil Neuswanstein yang terkenal hingga kastil-kastil kecil yang tersembunyi di desa-desa, Jerman memang menjadi surga bagi para pecinta sejarah, seni, dan arsitektur. Nomor 2. Kota Berlin menjadi kota terpadat di Uni Eropa Kota Berlin memegang gelar sebagai kota terpadat di Uni Eropa. Dengan populasi yang terus berkembang, Berlin menawarkan keberagaman budaya, sejarah yang kaya, dan kehidupan perkotaan yang dinamis. Fenomena ini menunjukkan daya tarik Berlin sebagai pusat ekonomi, budaya, dan politik di Uni Eropa. Dengan lebih dari 3,5 juta penduduk, kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai etnis, tradisi, dan gaya hidup. Keberagaman ini tercermin dalam suasana kota yang ramai dengan beragam kegiatan seni, kuliner, dan festival yang mencerminkan keragaman masyarakatnya. Sebagai ibu kota Jerman, Berlin juga memiliki sejarah yang mendalam. Dari tembok Berlin yang menjadi simbol perang dingin hingga situs-situs bersejarah seperti Brandenburg Gate, kota ini menjadi saksi perubahan sejarah yang signifikan. Wisatawan dapat menjelajahi museum, galeri seni, dan monumen yang memperkaya pemahaman tentang masa lalu dan perkembangan kota ini. Daya tarik Berlin tidak hanya terletak pada aspek sejarahnya, tetapi juga pada inovasi dan kreativitas yang terus berkembang. Sebagai pusat teknologi dan industri kreatif, Berlin menarik minat para profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Ketika menjelajahi Berlin, pengunjung dapat merasakan getaran energi kota yang terus berubah. Dengan transportasi umum yang efisien, taman-taman yang hijau, dan perkembangan urban yang modern, Berlin menyajikan pengalaman perkotaan yang menggabungkan keaslian sejarah dengan gaya hidup kontemporer. Nomor 3. Jerman salah satu pengonsumsi bir tertinggi di Eropa Jerman, dengan kekayaan budaya dan tradisi birnya, menduduki posisi sebagai salah satu pengonsumsi bir tertinggi di Eropa. Fenomena ini mencerminkan peran penting bir dalam gaya hidup dan budaya sosial Jerman. Pecinta bir di Jerman memiliki akses ke berbagai jenis bir lokal dan internasional, yang mencakup beragam varietas, rasa, dan karakter. Bir bukan hanya minuman, melainkan bagian dari pengalaman sosial dan kehidupan sehari-hari di Jerman. Pups, Beer Garden, dan festival bir menjadi tempat untuk bersosialisasi, merayakan, dan merasakan keberagaman rasa bir. Sejarah bir di Jerman kaya dan panjang. Negara ini terkenal dengan hukum kebersihan bir yang ketat, Reinhardsgebot, yang diadopsi pada tahun 1516. Hukum ini memastikan bahwa bir hanya boleh dibuat dari air, malt, hops, dan ragi. Tradisi ini menciptakan standar kualitas tinggi untuk bir Jerman dan menjadi dasar bagi keberagaman rasa yang dapat dinikmati oleh para penikmat bir. Budaya festival bir seperti Oktoberfest di Munich menarik perhatian ribuan orang dari seluruh dunia. Selama festival ini, para pengunjung dapat menikmati berbagai jenis bir lokal sambil merayakan kehidupan dan budaya Jerman. Peran bir dalam aspek ekonomi juga signifikan. Jerman memiliki banyak waralaba bir terkenal yang menjadi merek global. Ekspor bir Jerman juga memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara. Nomor 4. Negara Jerman dengan ilmu pengetahuannya yang sangat berkembang. Sistem pendidikan tinggi di Jerman diakui secara internasional karena kualitasnya yang tinggi. Negara ini memiliki universitas-universitas terkemuka dan institusi penelitian yang mendukung berbagai disiplin ilmu. Sejumlah ilmuwan terkenal berasal dari Jerman dan telah memberikan kontribusi besar pada kemajuan pengetahuan di berbagai bidang. Pentingnya pendidikan tinggi di Jerman tercermin dalam keberhasilannya menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian inovatif. Jerman seringkali menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan pertemuan ilmiah internasional, menarik para peneliti dari seluruh dunia untuk berkolaborasi dan berbagi ide. Jerman juga terkenal dengan keberhasilannya dalam mengembangkan teknologi canggih. Berbagai inovasi dan penemuan dari ilmuwan Jerman telah memberikan kontribusi besar pada industri, termasuk dalam bidang otomotif, teknologi energi, dan ilmu kedirgantaraan. Selain itu, investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan membuat Jerman menjadi pusat inovasi di Eropa. Pemerintah Jerman dan sektor swasta aktif mendukung proyek-proyek riset yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global dan menciptakan solusi bagi berbagai masalah kompleks. Nomor 5. Jerman memiliki miliaran pohon Jerman memiliki kekayaan luar biasa dalam bentuk miliaran pohon yang tersebar di seluruh wilayahnya. Fenomena ini menunjukkan komitmen Jerman terhadap pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi. Pohon-pohon di Jerman tidak hanya memberikan pemandangan yang indah, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan alam. Hutan-hutan Jerman, yang mencakup sebagian besar wilayah negara, memiliki fungsi ekologis yang krusial, seperti menyediakan habitat bagi flora dan fauna lokal, menjaga kualitas air, serta menyerap karbon dioksida. Program rebusasi dan kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan Jerman dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Pemerintah dan masyarakat setempat aktif terlibat dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan alam. Miliaran pohon di Jerman juga memberikan manfaat bagi penduduknya. Ruang hijau yang melimpah tidak hanya menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman untuk dihuni, tetapi juga memberikan keuntungan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas seperti hiking, bersepeda, dan berpiknik di tengah pepohonan menjadi kegiatan populer di Jerman. Selain itu, Jerman juga memiliki tradisi keberlanjutan yang tinggi dalam hal energi hijau. Penggunaan kayu sebagai bahan bakar dan sumber energi terbarukan juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Terima kasih telah menonton!